Ya perkenalkan saya Nyoman Pirdaus, saya member dari AFC, Asyama Family Club Saya mau berbagi sedikit tentang bagaimana Tuhan menolong melalui produk AFC yaitu Subarasi dan Usikusi Ini adalah bukan obat tetapi nutrisi, ya nutrisi yang organik bagi tubuh kita Saya mau berbagi sedikit dimana tanggal 23 April 2024 anak kami masuk rumah sakit karena mengidap penyakit penomonia Yaitu sesak, batuk dan demam Saat itu kami bawa ke rumah sakit pukul 4 pagi sampai disana pukul 4 pagi dan dapat kamar, dapat bed yaitu pukul setengah 8 pagi Dan akhirnya anak kami dirawat dari tanggal 23 sampai tanggal 24, 25, 26, 26 anak kami boleh pulang ke hari Kamis Nah teman-teman anak kami dirawat secara intensif boleh dokter yang sangat baik di rumah sakit Sunter Royal Progress Nah pada waktu itu pada waktu dinyatakan anak kami pulang dokter bilang hari Senin nanti kembali lagi untuk dirawat jalan ya pak Minimal anak bapak perawatan rawat jalan atau kontrol 6 bulan maksimal 1 tahun kata dokter Nah itu membuat kami cemas sekali karena apa kami harus izin ya harus izin ya setiap kontrol itu pas kan izin dari pekerjaan kami Tetapi kami apa namanya berinisiatif pada waktu di rumah sakit dokter sebelum dokter kasih obat Kami berikan nutrisi ini 2-2 ya 2 pagi 2 siang 2 malam 2 sebelum makan Nah pada hari Senin kami datang kembali lagi ya kan hari Senin kami kembali lagi ke rumah sakit Tapi di rumah sakit Nggak tahunya mau kontrol ini dokternya nggak bisa karena dokternya itu apa namanya dokternya itu Lagi nanganin tindakan operasi Nah saat itu kami bingung karena obat dari dokter dari rumah sakit itu udah mulai habis Akhirnya kami terpaksa kasih minum tetap 2-2 bahkan lebih kami kasih anak kami minum ini dalam keadaan perut kosong Nah pada hari itu dokter bilang apa rumah sakit suster bilang di hari Jumat kesini ya pak Dan akhirnya kami hari Jumat kedatang kembali karena kami pakai BPJS kami harus mengantri Ya biasalah ngantri-ngantri ya dan akhirnya kami dari siang jam 12 sampai jam 7 baru kami dapat Apa namanya bisa konsultasi sama dokter dan puji nama Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan Pada waktu kami ketemu dengan dokter-dokter katakan bahwa Anak kami kalau tidak dibawa ke rumah sakit bisa gagal nafas Kenapa karena dia sudah gak bernafas pakai paru-paru tapi cuma pakai hidung Saya gak ngerti karena apa dikatakan di paru-paru itu sudah penuh dengan apa Pirus apa namanya Penuh dengan cairan dan pada waktu itu Kami kaget ya Tetapi dokter katakan puji Tuhan anak bapak sudah sembuh katanya sudah sembuh Kami nanya lagi dokternya nanya lagi apakah ada batuk ya batuknya sih sampai hari Jumat kemarin Tetapi setelah itu gak lagi batuk dok kami katakan seperti itu Dan di hari Jumat itu seminggu setelahnya kami pulang dari rumah sakit itu dokter katakan begini Caca Caca nama panggilnya adalah Caca Caca ini ya sudah sembuh ya Istri saya nanya lagi kembali Dok Anak kami gimana dok Apakah kapan kami mau konsultasi lagi apa namanya kontrol lagi Dokternya bilang Anak bapak dan ibu sudah sembuh total Dan kami sangat Senang Bahagia bagaimana Tuhan tolong Seharusnya dia apa Berobat jalan 6 bulan minimal Maksimal setahun Tetapi Tuhan mempermudah Tuhan tolong Anak kami sembuh ya Sembuh Dari pneumonia Dokter katakan jaga makanannya Jaga Apakah keluar pakai masker Dan puji nama Tuhan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna Usukusi Subarasi adalah Perpanjangan tangan Tuhan Tuhan Yesus berkati